Oke, Mas Santa silahkan. Tadi pertanyaan yang sama yang seperti yang saya lantarkan ke Mas Reza. Satu yang tadi saya menyambung sampaikan Mas Reza, kita memastikan agar Nazarudin bisa memberikan kesaksian sesuai dengan apa adanya. Artinya di luar intervensi, di luar pembungkaman, dan Nazarudin sesungguhnya, itu satu. Itu harus berhasil diuraikan tentang korupsi yang kata dari KPK ada yang dalam proses penyidikan ya, 200 miliar itu. Kemudian 2,6,7 triliun itu yang harus dituntaskan. Artinya KPK harus bekerja dengan menegakkan prinsip yang sangat transparan kepada publik, karena ini penting. Karena KPK ini kan masih bisa mengatakan satu-satunya harapan publik yang dilahirkan oleh Rahim Ropo Masih, katakanlah ketika KPK tidak bisa meyakinkan meningkatkan percayaan publik, kita akan sulit untuk menemukan sebeban bangsa ini, saya kira. Ini yang perlu. Kemudian yang lain lagi, saya kira terkait akar persoalan ini adalah persoalan pendanaan partai. Nah ini yang harus selesaikan, bahwa partai politik harus memberi dukungan sepenuhnya. Ketika ada ditemukan ternyata uang itu mengalir ke partai politik, itu otomatis nanti. Dengan legowo begitu ya. Ada implikasi secara hukum maupun secara politik. Dan saya setuju kalau ternyata ada regulasi yang menghendaki kalau partai mengambil uang bersumber dari merampok uang negara, maka dibubarkan untuk pelajaran publik, untuk pelajaran bangsa ini ke depan. Sehingga ini momentum saya kira, kita sedang membahas RU Hukum Milu, biaya politik yang sangat tinggi saat ini, yang mendorong pada korupsi politik itu, harus diantisipasi misalnya melalui limited spending, membatasi biaya kampanye. Karena itulah pintu masuknya para pemilik modal, para pengusaha hitam, untuk mempengaruhi partai politik. Sehingga kalau kompetisi itu dilakukan secara fair, kemudian sistem pemiliknya lebih efesien, saya kira itu bisa mengantisipasi menguaringi itu. Jadi, institusi utama demokrasi ini, partai politik ini, penting harus selamatkan. Saya berharap ada komitmen, meskipun saya tidak yakin sebenarnya, tapi saya berharap para politisi kita punya komitmen untuk menghormati demokrasi. Dan ini mungkin saatnya, bersih-bersih badan anggaran. Baik, Mas Santa, Mas Febri, Mas Reza, terima kasih sudah hadir di suara Anda. Saya telah tadi sajian satu setengah jam suara Anda. Kami kembali besok tentunya dengan topik-topik hangat lainnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Fesi Alwi, pamit, selamat malam. Sampai jumpa.